Halo semuanya, kembali lagi di channel I Love Go Indonesia Channel yang membahas seputar infrastruktur IT, terutama yang berkaitan dengan perusahaan Seperti biasa nih, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita yang udah ada di depan Perkenalan dulu mas Halo teman-teman, saya Rangga, saya kali ini berkesempatan untuk diundang sama e-logo untuk ngobrol-ngobrol ya Terkait Cyber Security Awareness, aku dari Cyber Reason Indonesia Job desknya, urusan sama teknis lah pokoknya, gak jauh dari situ pokoknya Berarti orang IT? Iya, sempat-sempat ya, kalau dibilang orang IT ya harusnya gitu lah Oke, betul mas, nyebutnya i-logo ya, bukan e-logo Oke, i-logo Oke, mantap Oke, kali ini kita bakal ngobrol seputar Cyber Security Sebelum-sebelumnya kan kita ngebahas networking, cabling gitu ya Sekarang akhirnya topiknya berbeda ngebahas soal Cyber Security Pas banget Cyber Security tuh lagi panas gitu loh, dibahas di mana-mana gitu Banyak isunya, banyak kabar-kabarnya gitu, berita-berita Nah, kebetulan saya juga tertarik nih ngebahas ini nih Apakah langsung kita eksekusi aja kali ya, kepertanyaan Yes Jadi, sebenarnya gimana sih mas keabaan ya nih Gimana sih sebenarnya keadaan Cyber Security, keamanan Cyber Di Indonesia 2024 tuh sebenarnya kayak gimana, based on data gitu loh Sebenarnya kalau ngomongin Cyber Security, terus insiden, itu dari pertama kali saya kerja ya Laporannya tentang terkait Cyber Security tuh nggak pernah downtrend Jadi, naik terus, naik terus dari pertama kali komputer terkoneksi ke internet Itu, even dari mungkin kalau teman-teman yang udah aware masalah Cyber Security pertama kali Virus pertama tuh Trojan, Worm, itu dari pertama kali tercipta itu Sampai sekarang nggak pernah ada namanya downtrend di kejadian Cyber Security insiden Indonesia mungkin ya teman-teman udah cukup lebih aware lah ya Kan di beberapa media masa, di beberapa bulan terakhir kita udah dengar bahwa ada satu threat actor Namanya brand shipper berhasil ngebobol salah satu instansi gitu Yang mungkin teman-teman bisa cari sendirilah di media masa kesayangan teman-teman gitu Tapi ya, itu memang udah terjadi berulang-ulang kali dan berganti-ganti threat actor Jadi kalau ngomongin based on data ya Jadi, kebetulan dari Cyber Reason juga punya report yearly yang kita memang biasanya bicara masalah attack surface di global sebenernya Bukan cuma di Indonesia Jadi, kalau ngomongin global itu selalu ada perkembangan terkait dengan threat ransomware Ataupun threat dari segi cyber security yang menyerang ke endpoint Jadi, memang perkembangannya segitu drastis Jadi, kayak kalau aku baca di salah satu report juga di Q2 tahun ini Di mungkin ya 6 bulan di 2024 Itu di Asia Pasifik itu udah meningkat secara Secara attack surface-nya atau secara insiden 36% Di dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang Jadi, ya itu fakta yang teman-teman juga bisa cari tahu sendiri Based on dari report-nya seperti apa Memang seperti itu kejadiannya Itu sih lagi memang lagi cukup meningkat Dan ini sebenarnya kalau ngomongin market Indonesia Kontradiktifnya adalah market Indonesia merasa bahwa Apalagi kalau saya ngomongin ransomware ya Ke beberapa orang-orang di sekitar Mereka pasti akan bilang ransomware mah attack lama Itu udah cerita lama gitu Tapi ternyata kan Ternyata attackernya sophisticated Makin berubah, makin berubah bentuk Serangannya mungkin polanya begitu-begitu aja Tapi cara masuknya yang beda Evolving dia Evolving Kayak brainshiver itu kan setahu aku juga Ini sebenarnya salah satu bentuk dari ransomware Betul Nama ransomware namanya logbit Ah iya logbit Iya betul 3.0 kan? 3.0 betul Udah ngerti nih? Bagus lah Saya kan anak konten Jadi mau nggak mau harus reset nih Soal gituan Lanjut-lanjut mas Jadi dari brainshiver 3.0 betul Terus abis itu Kalau dilihat ketika ada yang ngelakuin malware analisisnya Di brainshiver itu ternyata similarity-nya kesamaan itu 99% Jadi sebenarnya ini cerita lama rasa baru aja sebenarnya Kalau ngomongin bahasa-bahasa Gensit loh ya Jadi gitu Cerita lama Cerita lama Rasanya baru gitu loh Jadi dengan teknik yang sama kurang lebih Metodologi yang kurang lebih sama Tapi dia bisa masuk di area-area yang tergolong baru gitu loh Jadi memang tipikal serangan itu nggak pernah bermutasi sejauh Sampai mungkin radikal sampai 100% perubahannya Teknologinya biasanya akan pakai teknologi yang sama Tapi cara dia masuk ke environment perusahaan itu berbeda-beda Beda-beda Berarti dia caranya tuh kayak virus ya Virus kan selalu evolving Iya kan Betul Nah ini dari sisi teknologinya Si malware ini Eh ransomware tuh salah satu malware kan Betul ransomware itu adalah mutasinya dari malware Oke virus benar Cara dia tuh evolving dan cara hacker pun juga Lebih ini nggak sih Kayaknya jaman sekarang kayak banyak juga hacker yang lebih paham gitu loh Betul Lebih jago Betul Dan sekarang malah udah banyak threat actor Jadi threat actor itu bisa berbasis negara Bisa berbasis kelompok Jadi misalkan saya nih bertiga sama temen saya Kita bikin satu malware baru Atau kita pinjam satu malware Kita masukin chat GPT atau AI berbasis AI Minta tolong dong dibikin varian barunya Terus habis itu sama kita dipakai Itu semudah itu sekarang Kalo mau jadi threat actor Temen-temen jangan ditiru ya Maksudnya ini mau beritahu Ini education purpose only Education purpose only Tapi udah semudah itu sekarang Jadi udah nggak perlu sampai global nation terlibat harus ada orang ratusan orang yang bikin coding Nggak sekarang Kita udah tahu Kayak di TV-TV kan ada yang banyak Nggak harus kayak gitu sekarang Itu sekarang udah terlalu berlebihan Sekarang satu orang pun Selama dia mengerti cara mengerti cara menggunakan teknologi berbasis AI Itu udah segampang itu Kita udah dapat sampelnya Kita masukin disana Kita mutasi sedikit Kita ubah polanya sedikit Kita coba spray ke masing-masing environment Siapa yang kena Dia yang dapat Semudah itu sekarang Oh my Good Berarti kayaknya ini termasuk ke tantangan banget nih Jaman sekarang Dimana Ada era digital Era dimana ransomware makin berkembang Terus era dimana hacker juga makin Gampang nyari cara Salah gitu Betul Terus BTW Aku juga mau nanya nih Sebenernya Kan tadi kita ngomong soal ransomware ya Berkembang Terus cara dia juga berkembang gitu ya Kenapa sih tapi bisa terjadi gitu loh Kenapa bisa Secara teknis gitu loh Kenapa ransomware itu bisa masuk ke device kita gitu Oke Mungkin sebelum sampai ke teknisnya Purpose-nya udah pasti Nggak jauh lah ya Udah Ujung-ujungnya duit Karena Dan pola terakhir yang sering digunakan adalah Mengenkripsi satu data Di environment manapun lah ya Di laptop, di server, dan lain-lain Atau di storage Lalu dia akan captive datanya Lalu dia minta tebusan ke Pelanggannya lah ya Kita ngomong pelanggannya atau targetnya Dan dimana biasanya akan menggunakan teknologi Misalkan Bitcoin Pokoknya yang sifatnya adalah Currency yang bersifatnya digital lah Jadi nggak di track Jadi itu mungkin salah satu consnya Ketika ada currency digital Ya consnya adalah tidak bisa di track Ketika ada transaksi-transaksi Yang sifatnya seperti itu Lalu yang kedua Kalau bicara masalah ransomware lagi Secara teknologi Sebenarnya Nggak jauh Mutasinya nggak jauh dari Virus Malware Tapi memang yang membedakan adalah Tujuan akhirnya Mungkin orang atau report Yang semua bicara itu Selalu banyak bicara masalah ransomware Yang tujuan akhirnya Mengenkripsi environment Laptop, mobile device Sampai ke server Tapi yang banyak orang Nggak aware adalah Lebih mengerikan ketika Kita ngomongin ransomware Yang kita nggak tahu Masuknya kapan Nggak tahu keluarnya kapan Dan nggak tahu yang diambil apa Kita nggak tahu gitu ya Itu even dari start sampai end Kita nggak tahu Yang kejadian apa Tiba-tiba datanya leak aja Itu yang paling mengerikan Dari metodologi ransomware Karena nggak semua ransomware itu Cuma buat ngeenkripsi data aja Tapi ada juga yang memang Tujuannya adalah data exploitation Atau pengambilan data Untuk keuntungan Kelompok atau pribadi Nah itu yang paling Ditakutkan dari Serangan ransomware sebenarnya Metodologinya beda-beda Tentu setiap attacker Akan menggunakan Threat service yang berbeda-beda Ada via jaringan Ada yang via dari Aplikasi yang tidak Tidak legal Misalkan aplikasi crackan Terus dia masuk dari situ Kalau di download gitu ya Download dari Dari illegal sites Dia terus habis itu Masuk lewat situ Atau memanfaatkan Behavior dari Orang itu sendiri Kalau kita ngomongnya Di dunia cyber security Namanya social engineering Nah jadi social engineering Misalkan Saya nih Punya Punya kebiasaan Saya taruh Ini yang paling gampang banget Dan ini paling Sering kejadian Di era 92 ribuan Karena cyber security awarenessnya Cukup rendah Dia Dia punya password Di komputernya Tapi dia Dia taruh passwordnya Dia tempel di Sticky notes Ditempel di sebelah mejanya Itu adalah Salah satu Metodologi ketika Saya mau jadi social engineering Saya pura-pura Jadi Misalkan Saya nganter paket Saya datang Misalkan Saya mau ketemu Sama bapak ini Terus habis itu Saya lihat Ada sticky notes Jadi saya ngobrol Pak ini gini Terus habis itu Pak ini tulisan apa Ini ternyata Buat passwordnya dia Jadi Itu cara Paling simpelnya Untuk mendefinisikan Social engineering Ada banyak Metodologi social engineering Dari yang paling simple Seperti tadi Sampai yang paling Sophisticated Berarti harus hati-hati banget dong Kalau misalnya lupa password Berarti gak boleh taruh Di sticky notes Itu kan contoh simpelnya Ada juga yang nulis Mungkin kalau di Di mobile device Ada aplikasi notes Ditaruh di situ Kadang Pin number Terkadang gitu Jadi memang Itu celah-celah itu Yang coba diambil Sama attacker Untuk bisa Masuk ke environment Jadi kadang gak Gak serumit Misalkan dia nge-bypass firewall Dia hacking-hacking Kayak di film-film Gak gitu teman-teman Kadang justru Itu kejadian paling konyol Malah yang paling sering kejadian Di beberapa case Di Indonesia Itu case-case yang kayak gitu Justru Yang sangat konyol Sehari-hari Sehari-hari banget Sama phishing juga gak sih mas? Phishing betul Jadi misalkan Kayak mama kan suka banyak nih Gampang ketipu nih Klik link ini Untuk bisa bertemu Dengan artis kesayangan Anda Misalkan Ini kan Karena paling gampang lah ya Itu banyak kejadian Kayak gitu Misalkan Atau Menerima hadiah Atau misalkan Paling simple Ini salah satu kejadian juga Di Indonesia Real case Dia itu Berpura-pura Jadi misalkan vendor Saya berpura-pura Jadi misalkan Saya ada Misalkan saya deh Karena saya lagi ada Urusan dengan pernikahan Misalkan Saya ada perjanjian sama vendor Terus tiba-tiba Karena dia udah tau Saya lagi ada aktivitas itu Dia pura-pura jadi vendor Pak ini adalah Misalkan Pembayarannya Jatuh tempo di sekian Tapi karena Ini kita lagi promo Jadi diskon Karena saya gak Peduli dengan Apa namanya Jatuh tempo Tapi saya peduli sama diskonnya Itu di decoynya Atau di Ubah pola pikirnya Jadi ke situ Jadi saya transfer Ketika saya transfer Ternyata itu adalah Orang yang beda gitu Dengan saya yang lagi kerjasama Itu yang paling sering banget kejadian Iya-iya Itu sering banget Jadi banyak banget Di tiktok juga banyak Kayak gitu tuh Kasus-kasusnya Orang tuh gak Gak teliti gitu Oh ternyata ini Sebenernya Aktivitas kita dipandang Betul Kebetulan Dimainin psikologi kitanya Terus kita jadi Kecantol gitu loh Betul Jadi sebenernya ini adalah Pola yang dipakai Di kehidupan sehari-hari Tapi dikembangkan Jadi teknologi Cyber security attack Gitu aja Cuma diubah aja polanya Sebenernya Mungkin kita udah tau Kayak ada yang penipuan Via telpon Ada yang kayak gitu Tapi ini sudah mulai berkembang Ke ranahnya yang jauh Lebih digital Aduh gimana 10 tahun ke depan Gak kebayang Setahun sekarang aja udah Kayak gini gitu Betul Yang jadi problem itu Bukan masalah attackingnya Tapi Kitanya sebagai orang Yang Kesadaran Cyber security awarenessnya tuh Masih cukup beranda Sebenernya Aku cukup Cukup yakin Sebenernya Banyak orang-orang juga Yang gak aware Terkait Hal-hal seperti ini Hal-hal sederhana sebenernya Tapi Ini kan yang kita Gak diajarin di sekolah Ini bukan hal yang kita Sama kayak kita ngomongin Pendidikan keluarga negaraan Atau bahasa Atau matematik Ini tuh Ini hal yang bener-bener kita Hadapin sehari-hari Tapi kita gak ada Gak ada knowledge-nya disitu Itu yang menurut saya Dalam 10 tahun ke depan Ketika ini gak di handle Dengan proper Menurut saya ini bisa jadi Masalah baru lah Masalah baru di Indonesia Untuk keamanan negara Malah kita ngomongnya kesitu Ya justru kan ada yang bilang Cara untuk termudah Menghancurkan sebuah negara Adalah dengan Dari Dari apa Cybernya gitu loh Iya betul Ya seperti itu ya Semoga aja Berapa tahun ke depan Ada Kebijakan gitu ya Untuk sekolah-sekolah Untuk belajar Dari diri sendiri dulu dah Gimana nih cara Ngejaga data pribadi sendiri Dari sekolah-sekolah Soalnya emang bener sih Aku juga baru tau kayak gini Mas udah kerja deh Betul Bertawa ada yang namanya piecing Itu kayak pas kerja deh Betul Nah yang Menurut saya sekarang Tapi ekosistem pendidikan Untuk terkait cyber security Udah lumayan Lumayan baik lah Karena di 5 tahun kebelakang Kebetulan saya juga Ada banyak ngobrol sama Beberapa Cyber security vendor lain Mereka juga udah mulai Masuk ke area kampus-kampus Selain cyber reason Banyak Brand-brand lain pun Yang udah mulai Ngasih misalkan Cyber security for dummies Misalkan Jadi dikasih ke kampus-kampus Even ke anak SD pun sekarang udah ada Playbook sendiri Jadi yang bentuknya lebih fun Cara Misalkan ketika ada orang nanya ini Kita jawabnya apa Ketika orang ini Targetnya mau apa Jadi Kayaknya di 5 tahun kebelakang Udah cukup baik Memang gak semua sekolah Diajarkan Karena ini memang targeted banget kan Tapi Setidaknya ini udah mulai Coba dicanangkan Dan mulai Dijalankan sih Itu menurut saya Hal yang bagus Di 5 tahun kebelakang Alhamdulillah Berkembang Berkembang Balik lagi ke laptop Kan tadi nanya Kenapa device tersebut bisa kena Caranya melewat tadi ya Lewat phishing Penipuan Terus lewat Apa lagi tadi Social Social engineering Lewat aplikasi yang sifatnya crack Atau dia download Bajakan gitu ya Bajakan Dia download satu dari link-link Yang tidak terpercaya Misalkan Itu banyak Berarti lebih ke target Kita sendiri Sebenarnya itu Jadi masalahnya memang Ke individu Bukan melulu Selalu bicara masalah Ekosistem perusahaannya Tapi terkadang Ketika saya mau nyerang Satu perusahaan Saya cari orang yang Paling mudah Untuk diserang di perusahaan itu Baru abis itu Saya melakukan Lateral movement Atau berpindah-pindah Ah ini pelajaran Untuk bagi para perusahaan ya Untuk selalu training Training karyawan-karyawana Itu penting Tadi kan Mas sebut Kalau Biasanya Ransumarnya itu Bikin data ke-encrypt Jadi kekelokan Jadi kita harus bayar Dulu sekian ratus Miliar Or juta Biar datanya Balik lagi Nah Kalau misalkan ya Oke deh Misalkan saya Saya jadi Oke deh Gue bayar deh Gue bayar Sekian ratus Jreng Apakah langsung Problem solve Nah Masalahnya Kalau bayarnya 500 ribu Kalau Satu juta rupiah Itu gak masalah Tapi masalahnya ketika Ngomongin ransomware attack Rata-rata Number Of millionnya itu Satu juta dolar Sampai Sepuluh juta dolar Terkadang sampai Di atas Sepuluh juta dolar Jadi gak murah gitu Ketika kita mau restore data Nah Saya juga gak tau nih Di beberapa report yang Saya pernah baca Even ada beberapa company Untuk Ngejagain data dari ransom Dia bukan Improve cyber security solutionnya Tapi dia Nyiapin dana Untuk ngebayar Ransomware attackernya Si hackernya Hackernya Masalahnya Based on dari Cyber recent report Di 2024 Itu Hampir 84% Bayar Tapi Hanya setengahnya Sebenarnya 47% Yang datanya balik Tanpa corrupted Jadi Jadi udah bayar Datanya juga gak bener-bener amat Udah jatuh Ketimpa tangga Terus gimana dong tuh Terus ada lagi Dari hal yang itu Dari yang 84% Yang bayar tadi 78% nya Masih kena lagi Besokannya Oh jadi dia udah bayar Datanya gak balik Kena lagi Jadi udah jatuh Ketimpa tangga Kakinya patah Mula lagi Jadi Dan Dari yang 78% itu 63% nya Bayar lebih mahal Ketika dia kena pertama kali Jadi Balik lagi ke pertanyaan Yang sempat ditanyakan Jadi gak menyelesaikan masalah Dengan membayar itu Berarti kan Kalau berdasarkan data tadi Hanya 16% Yang sebenarnya Baik-baik aja Ketika bayar Gak kena lagi Tapi Banyak juga Dari yang tadi Data kita bicarakan Itu banyak yang gak balik Banyak yang kena lagi Dan banyak yang Kena ransom nya Lebih gede lagi Jadi Ketika kita Kasih Kita kan ketika Kita ngomongin yang tadi Itu berarti Kita udah ngasih celah Ke attacker Untuk bahwa Kita nurut gitu Sama attackernya Itu yang Itu yang jadi masalah Sebenernya Jadi gak menyelesaikan gitu ya Tidak sama sekali Bayar tidak menyelesaikan Sayangnya tidak sama sekali Gimana tuh Cara melindungi Data dari Ransomware Orang tuh selalu bilang Kita punya teknologi Paling bagus Di seluruh Jagat semesta Di seluruh Arab semesta Kita punya teknologi terbaik Yang kita punya Benar melindungi device kita Betul Uuuuh 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 Uuuuh